Selamat pagi ke Cundung Malik, channel KB Mo Official Masih setia, domogi, pemirsa, penonton, subscriber, teman semua dalam keadaan sehat Hari ini KB Mo lagi menelusuri jalan tol Balimandara dari arah Nusa Jua Mau pulang kampung ke Karangasem Kelihatan situasi lengang, mungkin masih pagi ini Tadi Bepas Nusa 2 banyak dilihat orang yang main sepeda dayung Mungkin timing for sport hari Minggu Matahari baru menampakkan batang hitungnya di upok timur di kanan Jalan tol Balimandara ini Pihak jalan tol dengan setia membersihkan jalan tolnya Di depan KB Mo ini Sebelum masuk tol, tutorial kita persiapkan Electronic money, kartu tol yang opos sudah terisi ya Masuk KB Mo ada saldonya Ini gerbang tol Nusa Jua Dan disini ke gerbang tol exit di Benua Kurang lebih 12 kilo ya Gerbang tol Kartu sudah siapkan Hampir tidak ada orang ini Kekilatan sekali gerbang tolnya Pelan-pelan Kita dekati biar bisa tangan menjangkau Mestikan kartu saudara masih saldo Rp50.000 Masih cukup untuk pulang ya Sore balik lewat tol ini juga ya Kalau nggak salah harga tol Rp11.500 ya Dari Benua ke Nusa Jua juga sama Arah airport Kesan Benua ke Nusa Jua juga sama Rp11.500 Kami sudah menyusuri jalan tol kira-kira Satu kilo Kalau ditarik garis lurus Dimurnya Kelan ini Mungkin di Benua Square ini Cepatan standar 100 km per jam Lumayan nih Hati-hati ngebut di jalan tol ya Nah ini juga Kalau pemerintah bikin jalan tol lurus ini Mungkin akan dipakai trekking ya Pakai trek-trekkan mobil Makanya Salah satu alasan jalan tol dibikin Ya ada Kelok-kelok sedikit ya Itu juga biar Tidak menyerupai landasan pesawat perbang Karena KB Mo pernah dengar Pernah baca Ada pilot yang Mendarat jalan tol ya Bukan emergensi Karena Jalan tol itu disalus Persis dengan Landasan pesawat itu Makanya di desain Ada naik Ada turun Pengkolan yang nyaman ya Bukan Gelak-gelak Kayak di gunungan itu Perencanaannya memang Sudah matang jalan tol Kali Mandara ini Sangat bermanfaat bagi Subscriber Penonton semua Kesadaran mau motong istilahnya Yang tinggal di seputaran Jimbaran Di ingin pulang kampung ke Singaraja Biyanyar Nungkung Karangasem Jalan tol ini sangat Memperpendek Atau mempersingkat Waktu tempoh 300 meter lagi Sudah Memasuki Undaran Disini Undarannya yang ada Mau ke Airport Dari Airport Besanur Dari Airport Ke Nusa 2 Jalan tol Kali Mandara Ini adalah salah satu Jalan tol yang terindah Di Indonesia Ada-ada melingkar Ada lulus Kita sudah Memasuki Undarannya 5 menit lagi Mungkin kita keluar Tol di daerah Sanggaran Jalan tol ini Kalau Musim sebelum Pandemi Ketika parisata Masih Bagus-bagusnya Jam segini Sudah lumayan Rame Penggunanya Karena Banyak Di antara Trepol itu Markasnya Itu mungkin ada Di daerah Denpasar Atau Pedungan Pagi-pagi Mereka sudah Persiapan Ada yang Tour Ada yang Pick up Dan outside Face Mungkin Mid-end Grid Sama tamu-tamu Masing-masing Ada yang Jemput ke airport Ya Kalau ke jalan tol Ada ketemu orang Ya Jam 6 Sampai jam 7 Masih mungkin Lengang Terbang exit Di Benua Sudah kelihatan Di depan Kita ambil Lara kiri Ini situasi Toll Yang bisa KBMU Laporkan Pagi ini Semoga Hari ini Para subscribe Penonton Yang masih Setia Dengan channel KBMU Visual Saya minta Like Subscribe Dan komen Kita sudah Keluar jalan Tol Sudah Memasuki Jalan Persanggaran Benua Juga Kelihatan Lengang Ini Depan jogging Yang bagus Karena Di kiri Tanpa Komis Kelihatan Terawat Masih Hasri Kita Mendusuri Jalan Persanggaran Sampah Yang Disum Sudah Di Apa Namanya Rehabilitasi Sehingga Bau Sampah Yang Dulu Ada Sudah Hampir Tidak Tercium Kita Masuk Perempatan Benua Kalau yang Urus itu Ke Sesetan Yang Ke Kiri Baring Ke Kuta Kita Ambil Arah Kanan Hati-hati Di depan Ada Traffic Light Kebetulan Kita Dapat Lampu Ijo Kebetulan Sekali Kita Langsung Belok Kanan Menuju Arah Bypass Ini Bagus Pengantuan Sekian Pandangan Live Kabemu Dari Dalam Tol Belimandara Terima Kasih